Halo bun, hari ini aku bikin sesuatu dari 4 butir telur ini aku udah pecahin 4 butir telur kemudian aku masukkan sekitar setengah sendok makan SP aku juga masukkan sekitar 125 gram gula pasir dan sekitar 1 sendok teh vanila cair habis itu ini aku mixer dengan kecepatan maksimal kecepatan paling tinggi sampai berubah warna menjadi putih kental berjejak ini udah agak mulai berubah warna tapi ini agak sedikit kuning jadi tunggu agak putihan dikit baru siap nah ini udah putih kental berjejak ini udah cukup ya kemudian ini aku masukkan sekitar 8 sendok makan tepung terigu atau kalau ditimbang ini beratnya 100 gram sendokannya gak terlalu munjung dan gak rata banget kira-kira kayak gini untuk gula pasirnya yang tadi kalau disendokin itu sekitar 7 sendok makan nah kalau udah ini kemudian aku aduk manual aja ini aduknya pakai teknik aduk balik biar udaranya gak banyak keluar kalau udah ini aku masukin coklat bubuk ini aku pakai 10 gram aja kalau disendokin ini kira-kira 1 sendok setengah ya kemudian ini aku aduk lagi cukup sampai semuanya agak tersampur rata aduknya pelan-pelan aja jangan dikucek-kucek biar udaranya gak banyak keluar kalau udah dirasa cukup kemudian aku masukkan lelehan coklat dan menteganya untuk coklat dan mentega yang dicairkan tadi ini aku pakai 125 gram coklat batang dan 100 gram mentega aku langsung masak di atas api kompor yang nyalanya kecil banget biar coklatnya gak gosok dan sebaiknya coklat dan mentega yang dilelehkan itu lelehkan sebelum adonannya di mixer jadi pas coklat sama menteganya dimasukkan ke dalam adonan itu udah dalam keadaan dingin ini aku langsung masukin aja semuanya kemudian aku aduk sampai semuanya tercampur rata nah kalau udah kemudian ini aku udah siapin box buat wadah kukusnya ini ukuran 250 mili ini murah dan praktis banget untuk adonannya ini aku jadikan 6 box aja aku pengen kuenya lebih tebel ini aku timbang 1 boxnya kira-kira 150 gram-an aja tapi adonannya ternyata masih sisa jadi aku tambahkan semuanya sedikit-sedikit jadi kurang lebih 1 boxnya itu kira-kira 160 gram-an aja kalau nggak mau ditimbang juga nggak masalah tinggal dikira-kira aja dibagi rata untuk 6 boxnya tapi ini karena aku pengen tahu beratnya jadi makanya aku timbang selanjutnya ini aku kukus kukusannya sebelumnya udah aku panasin dulu aku kukusnya kurang lebih 25 menitan dengan api sedang cenderung kecil biar permukaannya nggak bergelombang ini udah mateng tapi aku lupa banget buat rekamnya jadi aku kasih videonya yang udah jadi aja kemudian ini bakal aku kasih topping glaze di atasnya untuk glaze-nya aku coba timbang 1 boxnya aku kasih sekitar 25 gram aja ini aku cuma pengen ngecek kalau dikasih 25 gram kira-kira toppingnya jadi sebanyak gimana dan kalau mau jualan ini memang wajib banget buat ditimbang biar nggak terlalu kental banget sebaiknya glaze-nya dicairkan dulu dengan cara ditim di atas air mendidih tapi karena aku males dan ini buat stok makan sendiri jadi aku nggak cairin deh dan kebetulan di rumah lagi ada biskuit oreo biar nggak terlalu sepi banget jadi aku kasih toppingan biskuit oreo yang aku hancurin dan ini sekarang aku sendokin ini dia dalamnya ini lembut banget aku sengaja bikinnya 6 box biar kuenya agak tebel kalau kamu pakai topping yang agak banyak sebaiknya jadikan 8 box aja untuk resep ini biar kuenya nggak terlalu tebel dan toppingnya muat ini tinggal aku taruh di dalam kulkas buat stok makanan dan jangan lupa buat dicoba semoga video ini bisa bermanfaat kalau kamu suka dengan video ini boleh like, komen, dan ikuti kami disini ya 5M resep mama masak mudah, murah, mantap terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati